Sahabat petani, budidaya buncis cocok dilakukan pada dataran tinggi, namun buncis juga bisa dilakukan pada dataran rendah, walaupun hasilnya tidak sebagus yang berada di dataran tinggi. Tanaman buncis memerlukan cahaya matahari yang banyak dengan curah hujan yang sedang, pangkanya buncis cocok ditanam pada musim akhir, jan, dan awal musim kemarau. Buncis peka terhadap genangan air sehingga drainase lahan harus benar-benar diperhatikan. Pengolahan lahan pertama-tama tanah dikemburkan, campurkan kapur bila tanah asam, Buat gulutan jika ditumpang sari dengan tanaman yang lain, dan untuk keperluan pupuk dasar dibutuhkan kurang lebih 20 ton pupuk kandang atau kompos. Biarkan selama 1-7 hari setelah itu tutup dengan plastik bulsa bila diinginkan. Biji buncis biasanya tumbuh 3-7 hari setelah tanah, karena buncis menjalar yang paling diperlukan yaitu lanjaran dan juga tali salaran. Untuk yang ditumpang sari yang pasti perawatan lebih ekstra. Untuk penyakit tanaman buncis yang sering menyerang adalah lalat kacang, kutu daun, ulat geraya, penggerak biji, dan ulat bunga. Apabila terpaksa, lakukanlah penyemprotan pesticida hayati. Buncis mulai berbunga umur 40 hari dan bisa dipanen kurang lebih 50 hari sesudah tanam. Selain enak di sayur, ternyata buncis juga bermanfaat bagi kesehatan seperti yang tertulis pada video ini. Karena disini ditumpang sari dengan cabai tentu pengendalian hama dan pengumpukan. Bukan pada buncis saja, tapi tentu pada tanaman cabai. Karena cabai yang termasuk tanaman yang butuh perawatan lebih ekstra lagi daripada tanaman buncis. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!